Ya berikutnya pebersa ada seorang ibu rumah tangga di Maros, Sulawesi Selatan ini yang dikatakan menjadi korban penjabretan di alaman depan toko klontong miliknya. Ya pelaku berhasil merampas kalung emas milik korban senilai 20 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan detik-detik pengendara motor melakukan aksi penjabretan kalung emas emak-emak hingga jatuh tersungkur di halaman depan rumahnya. Namun baru viral di media sosial. Menurut korban peristiwa penjabretan tersebut bermula saat ia keluar dari toko untuk membawa beras pesanan ke warung makan Padang. Namun saat berada di halaman depan toko tiba-tiba saja ada seorang laki-laki misterius menggunakan sepeda motor mendekat dengan cepatnya merampas kalung emas yang terpasang di lehernya hingga membuat korban terjatuh. Kalau di uangkan itu harganya berapa? Kalau di uangkan 22 juta ya? Pelaku berapa orang sih? Satu orang. Satu orang? Laki-laki tinggi. Memang pada saat pakai kalung emas memang kelihatan emasnya ya? Ih, tidak, jangan. Waktu aku itu tunduk barangkali nak lihat. Saya pakai mungkin ini jina lihat dulu karena ini. Sempat dikelihatan gelangku, tapi tidak nambil jina sempat diambil. Bo, itu tangannya luka karena apa? Tapi dia ada tarik itu leherku, jadi begini kan aku pertahanku, aku pertahanku itu kalung. Akibat peristiwa ini korban pun mengalami kerugian material hingga 20 juta rupiah. Pasalnya kalung emas yang berhasil dicuri tersebut memiliki berat 20 gram. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan.